Halo semuanya selamat datang di cerita pebisnis bersama saya Rizky. Nah jadi kali ini senang banget nih karena kita gak ada kesempanan buat ngobrol sama pemilik brand babyware yang lumayan lah ternama lah ya di marketplace siapa sih gak tau. Top 10 lah ya top 10 di marketplace. Namanya Cuit Babyware. Nah disini udah ada brand owner ya Pak Hans. Apakah lo ada Pak Hans? Baik. Baik Alhamdulillah. Nih makasih banget nih di waktunya yang sibuk udah nyempetin ngobrol sama kita. Thank you thank you sama-sama. Nih mungkin sebelum kita ngobrol agak panjang tentang Cuit aku pengen tau sih ini kan kita kan kemarin sempet kena musibah lah ya semuanya. Dari 2020 2021 itu kan market lumayan jenuh abis gitu. Ekonomi turun lah. Turun. Nah itu apa sih dari Pak Hans nih. yang mempengaruhi Cuit gak sih selama dua periode itu? Mempengaruhi ada sih pasti tapi positif ya untungnya mempengaruhinya secara positif. Oh iya. Hmm jadi pandemi justru bagi kita opportunity sih sebenernya. Dari brand yang kecil menjadi ada lah gitu. Menjadi awar lah. Menjadi lebih aware gitu. Dari sebenernya tadinya istilahnya bisa dibilang ya kita baru mulai. Baru mulai gitu. Gak ada yang tau. Tapi sekarang udah pada tau. Sekarang udah pada tau. Ya bersyukur. Terima kasih. Cuman ya itu karena kenapa bisa pandemi malah jadi opportunity. Jadi mungkin di pandemi pemain-pemain lama gitu ya. yang belum bisa adaptasi langsung ke online. Masalah stok dan lain-lain lah banyak. Masalahnya banyak gitu. Online itu ternyata gak sesimple itu. Kita udah mulai coba-coba tuh dari dulu. Maka ada advantage lah pertamanya. Oke. Makanya kita bisa grab the market sedikit. Itu pun masih bisa dibilang kayak kenapa keliatannya kayak berkembang banget. Padahal karena kecil menjadi segede gini. Iya iya iya. Tapi kalau udah segede gini mau segede itu kayaknya ada challenge-nya lagi. Ada challenge-nya lagi gitu. Pasti. Jadi mungkin gak keliatan kalau udah segede gini. Oh udah gede itu mah gitu gak keliatan. Kalau ini mah karena sedarinya debu jadi kue gitu. Ya jadi keliatan bagi orang itu gitu. Kayak yang maju gitu. Kayak yang makin membesar gitu. Nah terus aku liat kan juga trennya waktu kemarin pandemi kan. Orang makin banyak di rumah. Terus juga sering pakai. Jadi pada sering pakai piyama ya. Iya. Nah ini aku juga liat nih ada produknya nih yang cuit ngeluarin piyama nih. Yang buat family ya. Iya ini buat family. Ini yang kebetulan ini yang di show buat dewasa sih. Oh buat dewasa. Buat papa mamahnya lah sebenernya. Buat papa mamah. Iya. Tapi bisa seragama anak-anaknya dong? Bisa. Iya bisa seragam sama anak-anaknya. Cuman tertentu aja produknya gak semua bisa seragam. Ada yang cuman buat baby aja. Ada yang kategori lah. Kategori item. Ini bisa dibeli di mana nih kalau boleh tahu nih? Bisa dibeli di semua channel. Osmo Channel. Boleh sebut nama? Sebut gak apa-apa. Tapi Tokopedia, Lazada, Jalora, BliBli, Elevania. TikTok, TikTok, TikTok. TikTok shop. TikTok shop, TikTok shop. Sekarang yang paling lagi apa? TikTok, TikTok. Lagi naik banget lah ya. Iya seru. TikTok. Apalagi banyak mama-mama muda yang pakai ya? Iya. Banyak. Banyak. Nah mungkin kita tarik sedikit nih Pak Hans nih. Ini awalnya bisnis cuy itu gimana sih? Startnya dari kapan? Terinspirasi dari apa lah? Inspirasi sih sebenernya kalau tagline sih inspirasinya by nature. Balik lagi kita seneng. Apa sih? Biasanya kan saya dulu bertanya-tanya. Apa sih yang bikin, biasanya orang bikin happy itu apa gitu? Selain duit. Nature? Iya. Sebenernya happiness dateng dari mana aja sih? Iya bisa dari mana aja. Cuman saya udah coba research gitu ya. Biasanya orang kalau jalan-jalan di nature tuh jadi kebawah gitu. Kebawah ke alam jadi kayak lebih. Perasaannya tuh kayak wah. Yang itu kita tuh nothing gitu. Ah saya mau inspirasi dari alam kenapa? Karena itu bisa bikin orang happy gitu. Makanya tagline-nya inspired by nature ya? Inspired by nature. Inspired by nature. Inspirasi awalnya dari situ lah ya? Inspirasi awalnya dari situ. Tapi kalau tujuan utamanya kenapa ada bisnis ini mas sebenernya karena lebih ke... Waktu itu papa saya meninggal 2016. Oke. Bisnis garmentnya nggak ada yang nerusin. Oke jadi emang dari awalnya bisnis garment? Iya. Nggak ada yang nerusin. Nggak ada brand, nggak ada apa. Cuman produksi aja. Terus waktu itu bikinnya tuh kaos dalem. Oh lebih dari kaos dalem. Jadi mungkin udah ada basic sebenernya. Basic list lah ya? Ada basic dari maksudnya ya ngejahit, tau garment tuh harus beli kain dimana. Itunya mah udah ada gitu. Jadi ada privilege lah bisa dibilang. Oke. Tapi start dari ya bener-bener start dari ya beli baan kemana. Kebetulan aja gitu. Kebetulan. Kebetulan. Dan tujuan utamanya saya tadinya cuma mau nemenin orang tua aja. Oke. Tujuan utamanya tuh nggak mau punya kayak gini-gini. Nggak ada kepikiran. Cuman mau nemenin. Mau bisa, mau bisa. Maksudnya ya bisa berdikari lah. Iya. Ngemenin orang tua. Berkontribusi lah ya. Berkontribusi. Ada manfaatnya lah gitu. Iya. Terus ya mengalir gitu. Ada. Oh ada order. Ada lagi. Ada lagi. Dan ternyata laku nih. Iya ternyata. Ternyata laku. Pasar banyak. Ada. Oh ternyata ada. Baru dipelajarin lebih dalam lagi. Baru building the brand gitu. Baru. Jadi awalnya Cuit ini belum. Belum dijadiin brand lah ya. Waktu pertama kali produksi. Ya. Brandnya cuman kayak asal nama aja gitu. Asal ada panggilan aja. Itu kapan. Kapan mutusin namanya Cuit? Udah dari kapan tuh? 2016 lah. 2016. Berarti Cuit itu baru 2016. Iya. Bisnis running tapi. Tapi ya runningnya bener-bener kayak. Om industri gitu kayak. Oh bener-bener kayak. Asal-asalan aja gitu. Asal. Ya jual juga kan. Semua sendiri kan waktu itu masih. Masih sendiri aja. Fulfill. Packing. Ngirim. Saya anterin ke kiosk. JNI dulu. Masih begitu. Jamannya 2016. Jadi start emang dari online lah ya? Emang dari online. Dari Tokopedia. Karena saya nggak sanggup kalau offline. Tapi sekarang udah ada di channel offline mungkin? Udah. Gimana tuh kalau boleh tahu tuh offline-nya? Toko Baby Bandung mungkin nggak ambil. Oh jadi di distribusi ke toko-toko Baby. Ya saya belum berani bilang nasional. Cuman mungkin di setiap pulau mah ada lah. Oke. Nah jadi tapi turning point Cuit bisa jadi top 10 baby wear nih. Di marketplace tuh kapan sih berarti? Bans. 2019 lah. 2019. Itu naik banget tuh. Naik banget. Dan gara-gara pandemi malah lebih naik lagi. Ya lebih naik lagi. Nah terus kan maksudnya di marketplace kan. Maksudnya Cuit ini kan top 10 lah ya. Tapi kan banyak brand baby lainnya. Banyak kompetitor. Apa yang bikin beda Cuit dari brand lainnya? Ya ini yang bikin beda ya? Iya. Sebenernya lebih ke. Kita tuh sebenernya punya community namanya tuh kayak semacam Cuitis gitu lah. Apa Cuitis? Jadi mungkin banyak juga support-support dari mama-mama atau ibu-ibu yang emang udah ngefans dari kita dari awal-awal. Emang kita beda aja gitu. Kalau kenapa baby store mungkin, kenapa mau nerima ini gitu. Karena kalau sama dengan yang lain, ya jadi merchandising di store-nya akan wah. Gaman cemung lah ya. Iya kok sama semua ntar. Itu yang terjadi di brand-brand lain yang mungkin mereka saling competing. Jadi kayak brand ini. Wah gue juga mau warna warnanya ini. Ini popular ini semua. Jadi kalau Cuit kita beda sendiri. Jadi mungkin itu. Ada uniknya lah. Ada uniknya ya. Produknya tuh apa aja sih? Boleh tau dari Cuit ini? Semua baby essential ada. Jumper, pendek, panjang, kutung, moyang rempel, cewek cowok ada. Dari baby sampai family. Cuman kita lebih fokus ke baby sama toddler atau batita. Oke. Balita lah ya. Balita. Kalau baby kan 1 tahun, 0, 1 tahun. Kalau batita ya 3 tahun ke bawah lah. Sama balita lah. Oh ada batita. Ada kan. Kalau bahasa Inggris kan toddler. Oh toddler itu batita. Batita. Aku udah tau loh. Kalau balita itu preschool. Oh balita preschool. Kan umur 4-5 tahun itu orang ngomongnya preschool. Kalau anak 6 sampai 12. Oke. 12 ke atas ini. Teenager. Bayi, batita, balita. Kalau bahasanya. Cuman di sini kan balik lagi. Ini juga belum kebentuk sih. Memang masih ada kan yang ngomongnya bayi aja. Dikira sampai 5 tahun. Padahal ya ada nama specificnya. Ya kategori item lah. Oh kategori item. Itu yang kita pelajarin sih. Oke. Nah terus kan tadi aku juga udah main sedikit lah. Lihat sedikit ke gudangnya. Kapan sih punya gudang itu. Terus kan tadi udah kulihat gudangnya enak banget. Ya ini. Kapan akhirnya decide dari home industry ke gudang itu? 2019. Oh jadi emang turning point di 2019. Karena itu bigger lah ya. Bigger. Ini juga didukung sih sama brand partner. Boleh sebut brand. It's okay. It's okay. Ya brand partner sama kita pun ya kita didukung gitu. Jadi ya kesatu ini tempat gitu. Terus juga manajemen. Terus pejar sih. Walaupun ya kan dari dari mungkin istilahnya UMKM ke industri itu ternyata beda gitu. Beda ya? Jauh gitu. Jadi kayak aduh yang saya mah tadinya kan ya balik lagi. Inspirasinya awalnya hanya pengen basic gitu gampang. Ya simple lah. Simple. Yang penting jalan. Yang penting seneng juga ya. Seneng jalan. Gak kepikiran untuk kayak bisa. Jumbal juga saya ke inspirasinya sama Kapinz gitu. Oh sama Mbak Victor juga ya? Ya kita kan diskusi gimana nih. Kita mana mungkin. Kita mau kelola banyak toko tapi tanpa tools yang bener. Masa mau semua orang gitu kan gak. Kita mikir apa. Oh ternyata Jumbal juga gitu paling bisa efisien. Karena bisa stock allocation yang bisa di-share ke beberapa. Itu kan sebenernya udah dipikirin banget gitu. Kita pengen banget punya software sendiri. Cuman ternyata ada Jubilio. Alhamdulillah. Itu soalnya emang much bigger becomes bigger problem lagi. Iya. Waktu itu bigger problemnya kebetulan stock tuh. Iya. Inventory. Inventory tuh jadi bigger problem pada saat itu. Sebelum ketemu Jubilio. Iya. Oke. Berarti awal ketemu Jubilio tuh kapan? Harusnya 2000 sebelumnya ya. 2020. 2019 kan. 2019-2020 iya. 2019-2020 iya. 2019-2020. Pas mau. Pokoknya pas mau kita mau go big ya harus bener. Oke. Kalau small mas santai aja. Bebas lah. Terserah saya. Kan gudang. Saya yang pick up. Nah itu tuh. Buat teman-teman bubisnis tuh. Kalau emang kalian pengen go bigger. Balik lagi. Tools di belakangnya harus mumpuni. Harus mumpuni. Harus mumpuni. Kalau enggak ya. Berantakan hati-hati. Itu malah bisa jadi bumerang lah ya. Boleh ceritain keren ya Jubilio? Silahkan. Silahkan. Jadi dulu tuh nggak ada yang ngerti kan gini kan. Jadi. Kenapa? Kenapa apa bedanya gitu dengan. Kita store. Kalau gitu. Kita kelola aja kan masing-masing store. Apa bedanya? Iya. Ternyata. Jauh bedanya. Bayangin gini. Kita punya 100 item. Mau ada di setiap store. Setiap store punya potensi berbeda. Masa harus punya ini? 100. Ini 200. 100. 100. Berarti harus. Stoknya harus punya inventory nya. 700. 700 iya. Sedangkan dengan ini kita bisa pakai. Istilahnya dengan stok 100 pun bisa. Disebarin kemana-mana. Memaksimalin. Iya dimaksimalin. Memaksimalin potensinya setiap store. Namun meminimalisir inventory. Jadi kayak. Oh. Wah. Keren juga. Jadi kita. Kayaknya harus pakai gitu. Oke. Jadi berawal dari situ ya. Soalnya kan. Kalau emang stoknya terlalu dibagi. Bisa jadi dead stock juga. Oke. Tadi kan. Pahans udah cerita sedikit tentang Jubilio nih. Nah. Tapi. Dari tweet sendiri. Pahans pakai produk apa aja sih yang ada di Jubilio nya? Sekarang sih pakai yang omni channel. Iya. Terus. Kita waktu bazar pakai POS. Itu juga sangat useful. Pak pakai banget yang POS. Kapan ada bazar lagi kira-kira dong? Insya Allah mungkin akhir tahun. Akhir tahun bakal ikutan bazar lagi. Oke. Mudah-mudahan. Kalau semua sehat-sehat. Kondisi aman. Iya. Ada kemungkinan. Amin lah. Semoga ini ya cepat. Ya ini. Let's say ya. Kita udah bisa bilang ini 80% gagah selesai lah ya. Dan ya jangan turun lagi kondisinya lah. Iya. Nah mungkin. Ada kesan-kesan gak sih. Selama menggunakan Jubilio. Oke sih. Service nya. Bagus sih. Jadi kita kadang ada permintaan. yang spesifik gitu. Mau nambah kolom-kolom penting. Untuk analitik apapun. Bisa gitu. Jadi. Ada development. Ada kemajuan. Dari tahun lalu sampai sekarang. Kita jauh banget Jubilio nya. Oke oke. Dari Jubilio basic banget. Belum ada location. Masih kacau. Sekarang tuh udah kayak. Istilahnya. Anyone. Bisa. Masuk ke gudang. Bisa langsung. Pick list. Bisa ngerjain fulfillment. Enggak. Tanpa harus kayak. Banyak mungkin. Orientasi nya sebulan. Enggak gitu. Sehari lah paling. Jadi lebih di inventory. Sama services ya berarti ya. Oh gitu banget. Nah. Ini mungkin. Kan tadi Jubilio. Kalau dicuit nih. Next nya bakal ada apa sih. Kejutan. Iya kejutan apa dong. Ada. Ada satu konsep. Hadiah. Paling hadiah. Hadiah. Atau campaign gitu. Campaign nya hadiah. Untuk tahun depan tuh. Kita mau coba. Mengumrohkan. Mengumrohkan. Iya. Salah satu ya. Yang customer yang loyal banget sama kita. Ikutin community tweeters itu tuh. Iya. Salah satunya. Atau dengan top spending. Oke. Itu bisa diberangkatin umroh. Bisa ada kesempatan. Ya kita juga gak bisa ngeberangkatin banyak-banyak pak. Cuman. Hehehe. Kerja sama sih. Sama travel. Hmm. Yang satu udah pasti. Ada yang. Ada pemenang. Kalau misalkan emang peminatnya dari. Eh dari tweet sendiri. Istilahnya customer nya emang ternyata emang banyak yang minat. Ada kemungkinan. Ya mungkin dua. Tiga orang gitu. Mungkin. Gak harus semua wisata religi sih. Ada wisata ke Jepang. Korea. Oke. Itu juga. Kita lagi mau. Ada campaign itu tuh campaignnya. Bukan campaign sih. Lebih ke. Konsep baru lah. Kita tuh kayak. Partnerin sama beberapa brand. Sama in the box. Sama kintakun. Sama. Ya itu wisata. Rila wisata. Oke. Jadi kayak. Di. Kita tuh lebih kayak. Ya. Kerjasama sama. Mereka. Untuk. Awareness. Masing. Semua brand gitu. Nah ini. Kalau temen-temen. Mau tahu. Informasinya. Kapan campaignnya jalan. Terus. Ikutannya gimana. Itu bisa. Ngecek gimana. Bisa ngecek. Di semua sosmed kita. Di. Cuit babywear. Di. Add. Cuit. Tanda skor babywear. Cuit official. Oke. Sama di semua marketplace. Ada. Berarti informasinya. Yaudah temen-temen. Jangan lupa tuh. Iya. Buat. Follow instagramnya. Cuit underscore babywear ya. Kali ini campaignnya lebih. Kalau campaign kemarin sih. Lebih ke yang ramah lingkungan. Kita coba ya. Untuk ke. Apa. Cinta untuk bumi. Emang agak lebay sih. Cuman. Ya itu ya campaign yang. Kita coba. Ketau. Bulan kemarin itu. Januari sampai Juni. Jadi campaign ini. Juli sampai lebaran. Daun depan. Sekalian ultimate nya. Itu ya umroh. Hadiahnya. Ada emas. Ada. Ada cash. Ada. Kasur. In the box. Ada banyak. Kasurnya dapat banyak sih ya. Oke. Nah itu tuh. Seruin. Dibagiin kasur. Bagiin tuh. Kintaku. Nah itu buat pasangan-pasangan baru. Tuh. Kasur tuh. Lumayan mahal. Lumayan mahal. Harga kasur. Bagus lagi kasurnya. Nah makanya. Jangan lupa. Follow instagramnya. Cuit underscore babywear deh. Maksudnya biar gak ketinggalan informasinya. Informasinya nanti ada. Di semua media kita ada. Kalau kayak. Promo-promo gitu. Promo-promo. Terus berjalan. Shopee Tokopedia ya. Terus berjalan. Kalau campaign. Apalagi paling ulang tahun. Kita di Juli 23. Itu. Hari Anak Nasional kebetulan. Oh. Ceritanya ini tuh terbentuknya. Di bulan Juli. Oh di bulan. 23 Juli. Tahun. Ya itu. 2016 dan 2017. Besokannya. Gue ulang tahun. Hari Anak Nasional. Hari. Hari Anak Nasional. Kebetulan. Hari Anak Nasional. Iya. Loh. Aku yang ngelang tahun 24 Juli. Baru tahu lagi. Hahaha. Gitu. Acaranya ya paling. Ada. Livestream yang seru di. Tiktok. Di Tiktok ya. Ada kayak games. Gitu lah di Tiktok. Kita cobain ada entertainment. Yang jualan juga. Gitu. Oke. Jadi kalian jualan di sana. Iya. Yaudah berarti. Instagram. Tweet underscore babywear. Tiktok. Tweet babywear. Tweet official. Tweet official. Itu jangan lupa di follow tuh. Buat dapat informasinya. Siapa tau ada yang untung kan. Tung bro. Kalau nggak dapet. Kalau nggak pasangan barunya dapet kasur lah ya. Oh iya. Kan kasur. 2 bulan sekali pasti ada yang dapet. Oh 2 bulan sekali dapet kasur. Terus. Ya kalau dapet spray ini. Kintakun. Sebulan sekali. Di Dundi. Berapa orang. 5 pemenang mungkin. Nah itu tuh makanya. Jadi akan ada terus. Ini sampai tahun luman. Kayak brand partner kita lah. Ini semua. Siap. Silahkan temen-temen. Di follow Instagramnya. Cweet underscore babywear. Tapi jangan lupa juga follow Instagramnya. Jubil official ya. Iya. Sama kelas jubilio. Kalau kelas jubilio tuh sekarang. Kita lagi. Pengen lah. Bagiin konsep cara berbisnis. Yang bener tuh gimana ke temen-temen nih. Jadi. Secara nggak langsung. Kita juga ngebuild community. Di mana di community itu. Kita bakal sharing-sharing. Tentang. Bisnis lah. Se ekosistemnya. Nah oke. Mungkin. Pak Hans nih. Makasih banget. Waktunya udah nyempetin waktu. Ngobrol sama kita. Siap. See you next time nih. Maksudnya. Ya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lah. Nanti lah ya. Iya. Buat temen-temen cerita pebisnis juga. Makasih yang udah nonton. See you di next cerita pebisnis lainnya. Thank you. Bye. Bye.